Halo guys, welcome back guys, kembali lagi di channel Howard kalian, channel Anus Tokusatsu, channel review dan unboxing toys, dan juga bisa konten komik ya, oke? Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat selalu ya guys, dan jangan lupa pakai masker dan jaga kondisi kalian tetap sehat, oke? Pakai masker, cuci tangan ya, jika kebersihan. Oke guys, pada video kali ini gue bisa membahas konten, dan konten yang akan gue bahas ini, sebenarnya gue udah beli ya guys, waktu itu gue udah beli komik ini, masih segel loh. Dan gue akan segera mereview komik ini guys, ya karena gue sangat suka dengan komik legal yang kita beli di toko buku Gramedia atau beli di online shop guys, tapi harus legal ya, yang penerbitannya LX kah, level komik kah, atau MNC atau yang lain ya. Oke, judul komik yang gue review itu adalah judulnya Werewolf Wattler, penerbitannya buku komik yang dimana kompetindo ya, emang bahasa gue ngomongin gini guys agak cepat nanti ya, si mengakanya, Megumi, Mu, Rauka, dan dia tuh cuma ada dua volume tamat ya, tuh, satu dari dua, nah ini duanya kita lihat dulu guys, oke? Oke, atau kita unboxing dulu guys, si komiknya, sebentar, oke, mana-mana ya, kita unboxing agak susah ya guys, emang unboxing komik agak-agak nikmat gitu guys, karena kita bisa, ah, kayak semangat gitu, nah, saya datang buka, komiknya, oh my gosh, harus hati-hati guys, Aku tidak mau ada yang robek, ah, unboxing reweknya langsung ya, wuh, oke, langsung volume-nya duanya kita unboxing juga guys, ya, buat teman-teman yang sudah pernah baca komik ini, boleh like dan komen pendapat kalian tentang komik ini guys, sebelum gue mereview guys, kalian bisa langsung pause dan komen di bawah, oke, gue cium dulu ya, aroma bau komik baru, wuh, seperti ini, sangat menikmat guys, oke, ini dia covernya, tuh ya, ada orang lagi mau, shh, gitu guys, gimana pisau, apa yang akan dilakukan guys, ini ada, eh, orang nih kopinya kok, panjangnya kayak pri atau elf, dia sedang menikmati secangkir teh atau kopi ya, dengan baju jas rapi ya, ala-ala bangsawan di sofa, kita lihat dari belakangnya, konegut LX, ini sih statusnya bagus komik, 15 tahun ke atas, dan harga 25 ribu ya, terjangkau ya guys, nah, ini sinopsisnya, malam ini aku akan menggunakan datuan nani, korus, untuk membuat vampir yang telah menjadi musuh bebuatan klannya, Pil, Pil yang merupakan serigala menyamar sebagai butler manusia di kediaman, Eric B. Ford, butler itu kayak black butler ya, kayak pelayan gitu guys, kalau cewek itu, apa, istilahnya mate, nah, mana tadi, namun, namun kenyataannya Eric sangat ramah dan baik hati, ditambah lagi, dia tak memiliki kelemahan seperti vampir pada umumnya, dan memiliki intuisi misterius yang sangat kuat, tapi, Pil tak mengurungkan niatnya, walau entah kenapa, rencananya selalu menemui kegagalan, ini gambar belakangnya kayak lagi main kuda-kudaan gitu guys, maju-maju gitu kan, nah ini, cover nomor 2-nya kayaknya di peti gitu, ini ada bawang putih ya, so, kalau di konten mainan, gue minta waktu untuk ngerakit mainan, cuman kalau di konten komik yang baru gue unboxing, gue minta waktunya, karena gue akan baca dulu komik ini guys, nanti kan gue review, oke, sebentar, gue baca dulu komiknya, oke guys, dan ini gue sudah baca, kedua komik, yang baru aja kita unboxing, si werewolf, butler, terbitan Alex, dan, oke, sebelum gue mau review isi komikat, gue belum review untuk detail si komiknya, ini waktu gue buka halaman pertama nih guys, ini langsung disuguhkan halaman seperti ini, biasanya kan langsung ada halaman seperti ini, terus ada gambar, terus ada konten baru, di belakangnya ada ginian nih, untuk detail-detail judul asli di Jepang, tahun terbit, cuman langsung buka, ini langsung jret gitu loh, oke, langsung aja, dan ini kita mau lihat judul aslinya dari Jepang, yaitu Jinro Shitsuji Nobuso Nanika, Jinro itu mungkin nama, artinya apa, werewolf, kalau Shitsuji, itu butler ya, artinya, gue tau dari, komik, apa, black butler ya, Kuro no Shitsuji Nobuso Nanika, gue gak tau, nah itu by Megumi Murauka, cuman ada diploma, diterbitin di, di produksi, diterbitin di Jepang, tahun 2017, terus oleh Shoga Kugan, di Indonesia, namanya werewolf, butler, ini yang mengerjakan komik ini, Alibasa, editor, Nisan Sampol, oke, eh, gue udah baca kedua komik ini, jadi waktu gue beli ini, alasan pertama gue membeli komik ini, karena gambar bagus covernya, kan kayak poster anime gitu loh, nah, gambar bagus, terus tulisannya cuma ada 2 volume, terus di belakangnya, tulisannya boys komik, oh langsung gue beli ternyata, pas gue baca, ini gak rekomen buat cowok, ini sebenernya untuk temen-temen yang, penggemar komik atau pembaca komik, yang umumnya para cewek ya, para ciwi-ciwi ya, pada dasarnya karena, setelah gue baca ya, ini kan, katanya ini, pas gue baca ini, ini si werewolf-nya nih, nah, ini, gue kira ini si cowok, tapi di awal ini, si namanya, pil ya, tapi ini, gue kira ini cewek loh, you see that guys tuh, ini, karakter kecewek tuh, dan ternyata tuh cowok, jadi ada 2 karakter cowok, dan disini tuh, kebanyakan isinya karakter cowok semua guys, ada cewek, tapi sekali ada cewek itu, manusia serigala, atau apa, manusia mermaid gitu, yang manusia jarang, jadi, cowok semua gitu, bosan gitu loh, mending kalo cowok, ada adegan actionnya, ada perkelahiannya, nah, gue lebih suka komik, berbau kayak, apa sih, kayak, kayak erop-erop lagi tuh, kayak kemarin yang gue review tuh sih, Prince at the Housewatch, yang 3 volume utama, nah itu gue lebih suka gitu, karena masih ada actionnya, ada romansnya, ada cowok-ada cewek ini, cowok semua, jadi, gue review pun, gue selesai baca 2 komik ini guys, itu gue merasa apa ya, kayak gue tertekan gitu, kayak gue merasa menyesal, sudah membeli, dan juga, ee, membaca, karena gue kira ini beneran buat cowok gitu, ada actionnya, ada, oke lah, gitu lah, oke lah, selanjutnya kita review, jadi, ee, intinya, si Pil ini namanya Pilip, nah ini dia, mana ya, si Pil ini adalah manusia serigal, atau werewolf, tapi werewolfnya, begini gitu loh, biasa Jepang kalo bikin-bikin manusia ini serem-serem, kayak, vampir, zombie, hantu, dibikin kawaii, unik kalo cewek ya, ada tuh kan kayak karakter kayak monster, uler, terus, ee, pri, atau hantu, apa kayak anohana gitu, terus kayak, apa sih, ee, zombie, itu dibikin kawaii, cewek, oke, ini cowok guys, jadi, fix, ini komik cewek, ya, jadi dia tuh, adalah manusia serigala, dan dia, orang tuanya juga manusia serigala ya, dan dia dikirim, ee, atau dia, gue lupa, nah ini dia nih, nah ini gue baru liat sini, dia baru cowok, nah, keluarga manusia serigala itu membenci sama ras vampir ya, karena, ee, manusia serigala itu ibaratnya adalah seekor anjing, atau ada pilihan anjing, ee, yang sama dengan manusia, jadi akan tunduk terus, dan dijadikan alat oleh manusia, atau istilahnya si vampir, jadi, si Phil ini, ee, apa, ingin membunuh si manusia, eh, si vampir ini, karena, ee, dari generasi animonya, dari turun-turun sudah bermusuhan, atau, ee, udah, apa, udah seharusnya mereka bermusuhan sama generasi vampir, gitu guys, dan, apa, setara, apa sih, kayak gitu lah, pokoknya lah, turun-turun gitu lah ya guys, terus, nah tapi, vampir yang ditemukan itu bukan vampir kayak, ee, kayak gini bukan, kayak serem, kayak, pucat, minuman darah, enggak, malah vampirnya tuh, family friendly gitu loh, tuh, malah, vampirnya tuh, gak buruk-buruk banget sih tuh, mau dibunuh malah menghindar, menghindarnya juga tidak sengaja gitu, kayak, apa, tiba-tiba menghindar gitu kan gak kena-kena tuh, mau dibunuh gak, nah, terus, si vampir punya adik, namanya si ee, tuan, siapa namanya, tuan, siapa namanya, gue lupa ee, tuan re, ya, ini adiknya si vampir, adiknya cowok juga, ya kan nah, ini adiknya nih, gila uang, gila bisnis, nah, terus intinya, dia berkali-kali ingin membunuh si keluarga, nah, dia cuman tinggal, berdua nih bertiga gak, si butler dia, adiknya, sama si butler kayak gitu-gitu, ya kan bu, ini, makin gue baca emang, jokesnya tuh masuk, guys lucu, gitu kan, sampe, apa, gue bingung, sampe, vampir kok punya agama, gitu kan, vampir biasanya tuh yang takut sama ee bawang putih, sama salib tapi ini, vampir malah baca Alkitab, mana ya no vampir baca Holy Bible Alkitab, nani vampir mana yang baca Alkitab tuh, si manusia anjingnya sampe kaget, nani, gitu kan kok gak, gitu apa, kok kebal, gitu loh sama salib, sama, karena kan dari dulu, apa, dari cerita dongeng kan mereka takut sama hal yang begituan atau sama si peluru timah, apa peluru perak, gitu nah, si Pil ini diusut sama keluarganya lu harus membunuh salah satu keluarga vampir gak mau tau, gitu, karena darah namun kita udah begitu dulu, apa dari sononya, gitu kan nah, ini makanya kesini ya, lucu sih terus, ada bulan purnama terus dia mau berubah jadi lari tapi akhirnya ketahuan selama ini oh, kamu adalah anjing manusia anjing dan, seperti hewan gelaran kami bulunya banyak, gitu empuk lah, begitu-gitu guys dan tuh apa coba tuh apa coba ini, si komik cewek fix ya guys ah, ada kucing gua terus, ya gitu, volume satu ya guys jadi dia mau ngebunuh si vampir tuan vampirnya gak bisa-bisa sampai apa dia, si vampirnya mau pergi ke satu kota mau pekerja mau pakai mobil mobilnya, remnya di-blongin tapi akhirnya dia diajak jadi kan sampai senyata makan tuan dan juga si vampir ini tuh sudah beradaptasi dengan manusia karena dia tuh suka bekerja atau bekerja sama atau bergaul dengan kaum manusia untuk bisnisnya ya jadi dia udah biasa terkena terik matahari biasanya kalau vampir kena matahari langsung gitu loh kayak angus kayak titan gitu kayak titan kyogen gitu harus berubah nah yang volume 2-nya lebih dalam lagi dan volume 2-nya ada karakter ya ini karakter ada berapa? ada si Bill ini tour Eric si vampir terus adiknya si Ray ini si kucing gua si John ini adalah tadi ini manusia cuman dia di kamu usah noan bisa gak? dia cuman ditinggal sama istrinya dan dia membuat kontrak membuat kontrak sama si Ray menjadi vampir jadi dia jadi dia imortal ya kalau vampir tuh katanya gak bisa mati ya terus ini si Melissa emaknya si anjing manusia anjing ya terus disini ada cerita tentang wanita malam gitu dan ternyata dia adalah makhluk air ya tuh atau mermaid ya seperti itu lalu ini ini masa si Billnya guys yang tadi cowok itu pake baju perempuan buat apa coba bentar dari awal aku tidak butuh kaki tangan terus ini cosplay crossdress tuh buat apa coba ini masa ada komik boys komik ngeliatin cowok pake baju cewek buat apa coba guys tolong lah tolong ini gue baca ya sudah lah udah gue beli mau gimana mau dikembalin gak bisa jadi udah gue review aja buat temen-temen ya spoiler spoiler dah so ya jadi ada juga kayak bumbu-bumbu kayak Cinderella tuh ada emaknya si apa manusia serigala terus pulang bawa apa pedangnya berbungkus daun-daun daun bawang tuh ada apa coba giut-giut terus juga yang paling aneh ini ada si manusia vampir yang kedatangan si ayahnya jadi si vampir ini punya ayah ya si tuan besar terus ayahnya itu dandanan yang kayak perempuan guys tolong guys tolong gue guys nih ini ayahnya si manusia serigala ayahnya manusia ayah putra kuna nih otosan ternyata ayahnya itu yang sudah meninggalkan keluarganya juga berbakti sama keluarga vampir nah keluarga vampir itu adalah ayah dari si tuan erik ya dimana si vampir nah ayah si vampir ini adalah tentu saja lah laki tapi dandanannya lihat saja guys mana nih tuh akhirnya kalau juga ini ayahnya si vampir ayah guys mana ada ayahnya begitu pakai lipstick pula gila guys pakai baju kungfu sih boleh lah tapi rambutnya itu loh kayak rambutnya terlalu panjang kayak sensei ya udah lah tuh apa-apaan coba masuk komik coba begini tidak mendidik guys tuh apa juga begini anyway ya jadi sedikit menyesal yang gue untuk membeli ini ya 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 yang udah beli kan gue ada review buat teman-teman yang sudah nonton sampai menit ini terima kasih dan ini sebenarnya diperuntukkan untuk para kolektor atau penikmat komik yang biasanya adalah cewek-cewek ya beli ini guys ya ya oke terima kasih buat yang sudah nonton jangan lupa klik like komen share dan subscribe channel Anutok Satsu dan sampai ketemu di konten komik lainnya thanks for watching bye-bye shoo selamat menikmati